Salam sejahtera, tajamnya lidah Rafizi, semua habis disindirnya daripada calon perikatan nasional pada PRG Sungai Bakat kepada Sanusi Tuan Ibrahim sehingga Morsidul Ampas. Ikuti terus ulasan kali ini daripada Hisamuddin Aoun karena ulasan ini memang cukup padat, cukup menarik dan anda boleh share kepada semua orang terutamanya bagi mereka yang sedang mengikuti pilihan raya kecil PRG Sungai Bakat. Seminggu menghilang dari pentas cerama PRG Sungai Bakat, reaksi terhadap Rafizi Ramli harus hanya ada dua. Kemunculannya di nanti-nanti atau lebih baik terus gahib sahaja. Bergantung di mana anda berada tanpa ada sebarang jalan pertengahan buatnya. Ketiadaan seminggu, ketiadaannya seminggu, sehingga penampilan timbalan Presiden PKR itu di cerama perpaduan PRG Sungai Bakat di Padang Lalang, Pulau Pinang pada ahad malam sekembalinya dari tugas rasmi di China, membayangkan tempoh itu dimanfaatkannya untuk menghimpun peluru. Seolah-olah tiada apa yang beliau terlepas pandang. Daripada rakaman video maupun laporan diterima sepeninggalannya ke negara tembok besar China itu, untuk Panglima Perang Pakatan Harapan itu menjawabnya satu persatu. Dari cerama pertamanya itu, pada ahad sejak memperkenalkan bekas pengarah Institut Aminuddin Baki Jawangan Utara Johari Arifin, sebagai calon PH Barisan Nasional BN di Bandar Tasik Mutiara pada 12 Jun, Rafizi menghamburkan segala-galanya dengan rentetan tembakan umpama meshinggan. Sindirannya sangat tajam umpama peribahasa, pukul anak sindir menantu dengan menyasarkan terhadap seramai boleh daripada calon Perikatan Nasional yang juga naib yang dipertua PAS ni Bung Tebal, Tuan Abidin Ismail yang digelar Abang Bidin, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Panglima Perang Perikatan Nasional Sanusi Matnor, sehinggalah kepada Mursyidul Ampas Hashim Jasin. Sepanjang seminggu meneliti laporan dan melihat dari jauh perkembangan dan persaingan kempen, ada dua perkara besar. Satu soal calon, satu lagi segala makihamun terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mulai malam ini, saya akan kempen tiap hari, kata Rafizi memulakan ceramahnya. Sambungnya lagi, Saya kesian kat Abang Bidin, dia diumumkan ada ISO, tapi saya tak salahkan dia. Kerana bukan dia yang mengaku ada ISO. Dia tu ISO untuk mesen dan elektrik dan syarikat. Kalau ia pun betul-betul nak tunjukkan dia nak baiki masalah air di Sungai Bakar, janganlah umum seorang calon yang sama dengan batang pipe sebab batang pipe je ada ISO, kata Rafizi. Janganlah marah kata Abang Bidin, dia bukan tahu apa sangat pun, kata Rafizi. Tengok dari jauh, dia nak pelepas cerita ISO ni. Sampai sekarang dia tak boleh pelepas, kata Rafizi lagi. Dia nak bagi tahu bukan saya yang tak cerdik, timbalan presiden saya yang tak cerdik pergi umumkan. Katanya merujuk kepada pengumuman Tuan Ibrahim Tuan Man bahawa Abidin memiliki piawayan ISO 14001 2015 di Bandar Tasik Mutiara pada 15 Jun. Bertalu-talu sindiran Rafizi dikhususkan kepada timbalan presiden PAS itu yang dianggapnya bukan calang-calang orang kerana pernah menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air dari 30 Ogos 2021 hingga 10 Oktober tahun 2022. Macam dia tak tahu ISO. Sekarang jadi kucar kacir kempen dia. Saya bimbang, kalaulah satu hari nanti Tuan Ibrahim jadi Menteri balik. Nah, ya kita, kata Rafizi. Habis kita kena ISO kan. Bila Tuan Ibrahim tak tahu ISO itu apa dia, sampai dia ingat itu kelayakan untuk manusia, dia menunjukkan jauhnya jurang antara pimpinan kanan PN dengan kerajaan perpaduan, kata Rafizi. Rafizi juga mempersoalkan apa dilakukan Tuan Ibrahim ketika menjawat jawatan Menteri Air dahulu. Sehingga masalah air di Sungai Bakap tidak selesai hingga hari ini. Sedangkan beliau sebelumnya tahu Pulau Pinang dan Perak Utara tak cukup sumber air. Tapi tiada apa-apa langkah diambil untuk mengatasinya. Jadi, kalau kita tahu Sungai Bakap ini sekarang, kononnya dia jadikan isu, suruh lawan kerajaan dan jangan undi calon kita sebab kononnya masalah air tak diselesaikan, itu masalah kau lah dulu. Kau Menteri Air yang bertanggung jawab merancang dan ada kuasa dan ada maklumat semuanya ialah Tuan Ibrahim, kata Rafizi. Sebab itu sekarang, dengan cepat, tanpa ada kena-mengena dengan PRK Sungai Bakap pun, kita dah tengok dari tahun lepas. Kita dah tengok masalah air di Pulau Pinang. Masalah air sampai ke Utara Perak. Kalau kerajaan persekutuan tidak campur tangan, masalah air ini akan terus berlarutan, katanya. Rafizi turut berkongsi, kerajaan Madani telah putuskan awal tahun ini bahawa bawa air dari Sungai Perak untuk menyelesaikan masalah berkenan dengan biaya 4 bilion ringgit. Dengan jaminan, ia tetap akan dilaksanakan sekalipun tiada PRK di Sungai Bakap. Jadi, dalam tempoh habis minggu pertama kempen ini, saya nak tanya Tuan Ibrahim, masa kamu Menteri Air, kamu tak tolong penduduk di sini. Sekarang baru nak datang jadi penghasut sindir beliau. Belum habis mengenai Tuan Ibrahim, Rafizi tidak dapat menahan diri daripada mempersendakannya kerana cerita yang dibawanya mengenai seorang pakcik yang menolak motosikalnya yang kehabisan minyak selepas kerajaan menaikkan harga diesel. Dia nak bagi tahu, lepas kerajaan menaikkan harga diesel ini, teruknya rakyat sampai nak isi minyak motor pun tak boleh. Aku tengok juga dia ni duduk zaman mana ni. Motor mana dia pakai diesel ni. Motor mana ada pakai diesel. Motor pakai petrol pakci. Orang dah pakai EV. Dah sekarang, kata Rafizi. Terut, tidak terlepas, ialah Sanusi yang menimbulkan idea tidak masuk akal. Kononnya air di Pulau Pinang sebenarnya cerdik dan boleh memilih-milih rumah. Dia kata ini bukan masalah Ketua Menteri Pulau Pinang, Chou Kun Yu. Ini bukan masalah dia. Ini masalah air itu sendiri. Sanusi bagi tahu, air ni kalau di Sungai Bakap, air tu seolah-olah kalau masuk dalam pipe, dia ikut sampai rumah Melayu. Dia patah balik masuk pipe. Dia jumpa rumah Cina, dia pun keluar. Itu kalau ikut kepala otak Sanusi lah. Dia nak bagitahu kerajaan Cina di Pulau Pinang ni kononnya dia boleh ajar air. Cerdik betul Chou Kun Yu ni. Dia boleh ajar air. Boleh pilih rumah mana Cina, rumah mana Melayu. Tapi, kita semua tahulah sebenarnya air tak cukup tambahnya lagi. Sanusi juga dipersalahkannya kerana hujannya bahawa orang cerdik yang dimaksudniakannya kepada Johar yang memiliki alayakan Dr. Farsawa PhD belum tentu boleh menjadi pemimpin yang baik sehingga mempengaruhi pendirian Hashim Sama. Hashim Jasin bagitahu dia jawab apa yang Sanusi sebut sebab dia tak boleh nak jawab calon kita Cikgu Joe ada PhD. Dia pun jawab sebenarnya tak perlu sangat pun cerdik ni. Tak penting pun cerdik ni. Dalam PAS bolehlah. Dalam parti lain tak boleh. Kata Rafizi. Saya nak beritahu kepada Hashim Jasin dan juga kepimpinan Perikatan Nasional. Rakyat perhatikan kita. Setiap satu titik yang kita letak dalam maklumat yang kita bagi kepada rakyat zaman sekarang ini orang semak. Kalau kurang cerdik, macam mana nak jadi pemimpin? Sebab bila menjadi pemimpin, duduk di jawatan kerajaan, isu dia bukan nak selesai isu ISO ni. Isu dia nak selesai masalah air, masalah hutan, masalah ekonomi, segala masalah yang rumit katanya lagi. Rafizi juga mendakwa kempen Perikatan Nasional kali ini berbanding PRK pada masa lalu nampak tak keruan. Kerana prestasi wakil rakyat Perikatan Nasional sebelum ini oleh Raham Nur Zamri Latif tidak begitu memberangsangkan. Berdasarkan survei yang dilakukan, Pakatan Harapan mendapati hanya 48% pengundi Melayu berpuas hati dengannya. Dua bilik gerakan pusat daerah mengundi PN iaitu Sungai Bakap dan Sungai Duri sudah ditutup. Sebab itu sampai ke hari ini, kempen mereka tak sentuh sangat pun soal penduduk di Sungai Bakap. Kempen dia berlegar-legar dengan perkara-perkara untuk membentuk kebencian terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka ni kalau pergi jumpa pakar psikologi dah sampai peringkat sakit jiwa sebab sakit hati terlebih sangat. Tiap-tiap hari dia kena maki kalau tidak dia sakit hati. Tapi dia lupa ini PRK Sungai Bakap lah. Ini bukan pilihan raya untuk pilih Perdana Menteri Malaysia katanya lagi. Ini baru permulaan. Ini baru permulaannya. Kerana Perikatan Nasional perlu membiasakan diri dengan tembakan Meshinggan Rafizi sepanjang beberapa hari berikut sehingga hari pengundian Sabtu ini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini Ahli Parlimen Macang terima pada. Siapa Ahli Parlimen Macang? Anda pun tahu. Kita baca dulu. Baru anda komen. Tiga parti politik kerajaan akhirnya membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Macang. Nih lah kan. Ada Ahli Parlimen nih yang terlalu gaera nak bongkar sini bongkar sana tapi dia lupa ada banyak juga yang dia bongkar sini bongkar sana tuh tiada fakta kadang-kadang membawa kepada laporan polis dan sebagainya. Gaera sangat nak menghentam kerajaan lah menghentam rakan sendirilah menghentam musuh lah nak mengecam orang lah nak memalukan orang lah macam-macam lah yang mereka buat. Tapi akhirnya membawa kepada padah diri sendiri. Nak meludah muka orang kena ludah muka sendiri pula lah jadinya. Jadi hari ini disahkan tiga parti politik kerajaan perpaduan telah membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Macang. Wakil daripada tiga parti politik dalam kerajaan perpaduan dan wakil jawatan kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKP Parlimen Macang tampil membuat laporan polis terhadap Ahli Parlimen Macang daripada Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal hari ini. Naib Ketua UMNO Bahagian Macang Muhammad Fakrudina Ismail berkata Laporan polis oleh beliau dan wakil dari Amanah serta PKR dibuat berikutan dakwaan oleh Wan Ahmad Faisal semalam yang mengatakan bahawa peruntukan kepada Ahli Parlimen Terbabit dilencongkan kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan. Beliau berkata pihaknya menafikan sekeras-kerasnya kenyataan Ahli Parlimen Macang itu yang dianggapnya fitnah berniat jahat selain mempunyai pandangan serong terhadap parti-parti politik kerajaan perpaduan. Kenyataan yang dikeluarkan Wan Ahmad Faisal adalah fitnah dan kami wakil dari parti politik kerajaan perpaduan menafikan dakwaan itu kami tidak menerima sebarang peruntukan seperti di dakwa beliau katanya dakwaan dilontarkan itu tidak masuk gagal sepatutnya beliau perlu bercakap berpaksikan fakta malah tidak pernah berlaku dalam sejarah peruntukan dari kerajaan untuk parlimen dilencongkan kepada parti-parti politik dakwanya beliau beliau berkata demikian selepas membuat laporan polis di ibu pejabat polis daerah Macang hari ini kira-kira seratus penyokong kerajaan turut berhimpun di sini bagi menyatakan sokongan di samping sebagai tanda protes secara aman terhadap Ahmad Wan Faisal Wan Ahmad Kamal Semalam media melaporkan Wan Ahmad Faisal mendakwa peruntukan yang sepatutnya diterima sebagai wakil rakyat telah dilencongkan kepada parti politik yang menyokong kerajaan perpaduan Muhammad Fakurudin berkata pihaknya berharap polis akan mengambil tindakan terhadap ahli parlimen sebagai pengajaran Saudara-saudara sekalian penyataan daripada Wan Faisal ini Wan Ahmad Faisal ini iaitu ahli parlimen macam ini membawa kepada kesusahan diri beliau sendiri apabila tiga parti politik kerajaan perpaduan buat laporan polis apa cerita selepas ini kita tengok tunggu jawaban daripada dia laman kita selamat kita kita